Sebanyak empat pengedar sabu diringkus Badan Narkotika Nasional, BNN, Kabupaten Gresik. Sabu diedarkan kepada semua kalangan, termasuk pelajar di Kecamatan Bungah dan Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik. Mereka mendapatkan barang haram itu dari luar kota. Sebelum ditangkap, para pelaku berambut gondrong membawa 50 gram sabu masuk ke Gresik. Para perusat generasi muda itu adalah Agung Budi Arianto usia 21 tahun asal desa Melirang, Kecamatan Bungah, Gresik. Kemudian Habiburrohim alias Kutrek asal desa Bungah, Kecamatan Bungah, Gresik. Sofiudi alias Suip berusia 20 tahun asal desa Abar Abir, Kecamatan Bungah, Gresik, dan M. Zainul Isan alias Zen. Saat dilakukan penangkapan puluhan gram sabu-sabu sudah terjual dan disebarkan di wilayah Gresik Utara.